Ini scuba itu udah tebal ya, cuma saya lagi mikir juga, kalau misalkan ini scuba nggak boleh berarti kita biar ini nggak kebuang. Gimana kalau kita, coba Rangga, kalau ini ditambah lagi, udah tebal kan? Tebal loh. Jadi gini, yang saya, yang saya, yang saya, apa ini persaingan bisnis atau gimana gitu ya. Nah, yang saya, tapi ini mah emang ada masker yang tipis, saya juga pernah dapat, nah kalau itu bener, nggak apa, nggak layak gitu ada. Emang tipis, harganya juga murah, tapi kalau menurut saya ini udah, udah, udah super-super tebal gitu. Atau nggak juga mungkin kita bisa di, bisa dimontif, kita masih dikit, lapisan ya. Lapisan mungkin. Terus ya, ini ya, apa teh? Kalau misalkan, ini loh teman-teman ya, jadi mungkin agak jauh ya, jadi ini bu, jadi saya perlihatkan ya. Nah, jadi, ini kayak bukannya asin lah teh. Kayak buku ya. Kayak buku, jadi memang. Majalah gitu ya. Memang jelas, keren, waru biasa, editingnya bagus, keren sekali. Luar biasa, jadi memang ini ada. Kreatif gitu ya. Ya Allah, pasti keren loh, itu asli. Mungkin lah, nggak baru lihat ya. Iya. Biasanya kan kalau Yasin itu dalemnya aja yang ada fotonya ini mah, karena covernya juga ya. Karena kan sengaja, kalau Yasin itu biasanya pada disembunyiin, karena takut. Kalau lihat. Nah, saya juga bikin tasnya juga, mana tak gini, ini buat Yasin ya, buat saya bikin tas ini, body bag ini, bisa berbagai ukuran. Cuma yang saya, ini biasa ya, rapat anggota tahunan ini udah biasa ya, dari tahun 2000, kayak kenal dengan bapak ini 2011 ya, kalau nggak salah ini. Dia terus aja, berarti udah 8 tahun ya, 8 tahun dia terus ke saya gitu ya, bikin tas ini. Alhamdulillah, saya juga kerja sama dengan BPR Kencana yang ada di Angkrek, udah terbiasa bikin ini ya. Terus kalau misalkan, langga misalkan pengen paket ini ya, paket Yasinan masuk ke sini, ini juga bisa dibuat ya, ini harganya itu di atas. Pokoknya rata-rata minimal itu 5 ribu rupiah. Itu berhubung sekarang adanya COVID, ini bahan ini dipakai buat APD. Oh iya. Bahan ini APD. Saya tuh kemarin sampai bingung gitu. Biasanya saya beli itu dengan harga 500 ribuan atau 600 ribu maksimal. Sekarang sampai 1 juta waktu itu. Aduh, saya bingung. Sekarang dipakai buat APD. APD, barangnya nggak ada. Tapi Alhamdulillah, karena sekarang udah ada produk lagi, jadi masih ada murah gitu ya. Lebih murah lagi gitu, harganya gitu. Turun lagi ya nggak ada istilah lampang. Mungkin saya juga ngerti gitu ya, mengapa mereka naik harga sampai naik itu karena tidak ada permintaan gitu. Biasanya kan ini, biasanya tas itu kan laku keras gitu. Karena berhubung sekarang ini, pertama dipakai APD, barangnya nggak ada gitu. Mungkin harga dari sananya naik gitu kan. Saya juga sempat bingung gimana saya harus menjual. Nah saya mohon buat yang dalam situasi seperti ini, harga barang-barang sebaiknya jangan sampai naik. Jangan ada yang memanfaatkan situasi gitu ya. Soalnya bener-bener sekarang ini kita kena bencana atau musibah bener-bener ya. Ini bukan, bukan. Ajang cari keuntungan. Ini hubungannya dengan Allah SWT ya. Terus saya juga kemarin, ya saya juga sempat membagikan masker gitu ya. Alhamdulillah dengan adanya bagi-bagi masker gitu ya. Allah itu menggantinya lebih lagi gitu. Jadi jangan, jadi kita kalau misalkan dengan ilmu sedekah itu, satu, jadi kalau kita satu banding satu gitu. Jadi satu, kita ngasih sekali rangga satu. Rangga berharap satu lagi kan, berhasilnya satu. Kalau misalkan rangga-langga itu ngasih satu, tapi tidak berharap, hasilnya tak terhingga. Nah itulah kunci sedekah itu di situ ya. Terus gini gak, kalau misalkan ada ini ya, kalau misalkan yang saya rasakan gitu ya. Kalau misalkan saya yang musibah seperti ini, itu jangan sampai menyalahkan takdir gitu. Kita harus menerima takdir apa adanya. Yang Allah berikan itu, bener-bener itu suatu, apa, suatu teguran buat kita gitu. Kalau misalkan kita sekarang gak ditegur, terus saya merengan juga. Ya, bener gak? Soalnya apa? Sekarang juga saya nganjuk panci aja istilahnya. Tidak bayar, kok mau menganjuk mobil, terus disita. Nah, nawan-nawan, bener-bener, bekil liur. Nah, dari situlah. Kalau ini mah, ibaratnya gitu kan. Jangankan hal yang besar. Kalau misalkan kita gak mampu, jangan berani-berani coba ngambil. Kalau misalkan ada apa-apa, komunikasi dengan suami atau keluarga, jangan sampai ada yang dijabel. Apalagi sekarang ada pinjaman online ya. Itu sangat-sangat luar biasa, mengerikan sekali ya. Itu ada pengalaman yang teman saya rasakan waktu itu. Saya dapat kenalan dari Facebook. Dia itu gak tahu dari mana. Ujung-ujung aja, tagihan gak? So, kan gak ngerti. Nomor, nomor telepon dia. Alamat-alamat dia. Tapi dia gak nganjuk, gak hutang. Itu jadi siapa coba? Dia sedangkan harus bayar. Kalau gak bayar, senang dia harus berlipat. Ada yang kasus seperti itu. Terus ada lagi yang kasusnya. Pinjam 10 juta, sampai gak ada yang pinjam lagi. Ada apa? Yang itu saya benar-benar bingung gitu ya. Ya kalau misalkan gak tahu, saya juga ada lagi yang ngalamin gitu ya. Ada yang ngalamin lagi. Ya kalau misalkan kita gak bisa, jangan coba-cobalah. Kalau kita gak ngerti, kalau kita gak mampu, jangan sampai kita minjam kalau kita gak mampu bayar. Bukan apa-apa, kembali lagi ke diri kita. Kalau misalkan kita gak bisa gitu ya. Jangan sampai pinjam, belum ada buat bayar gitu. Jadi sekalipun kita, saya itu sekarang ya bener-bener lah lebih baik gak punya lah gak daripada minjam. Kecuali kita misalkan, ya kalau misalkan ada, saya juga jujur kalau minjam itu emat saudara gitu ya. Nanti teh, minggu depan bayar. Sekarang kajian kenek itulah daripada Aina. Pinjam budek, tapi liur. Nah, terus sampai kemarin ada tagihan lagi. Bu, kenapa ibu, biasanya ibu lancar. Pak, COVID, kata saya. Saya sebenarnya udah malu bilang COVID terus. Masa gak itu, tapi gimana? Emang situasinya memang seperti ini. Semua karena COVID itu bener-bener efeknya. Jadi sekarang bagaimana caranya kita melawan COVID? Jadi kita harus inovasi, harus kreatif, 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 kreatif dalam berbagai hal gitu. Terus kalau misalkan ada tempe digoreng, pokoknya mah reda-reda ngirit lah gitu. Soalnya buat apa-apa, sekarang mah kalau misalkan kita, saya juga pernah lihat di Youtube ya, untuk dua tahun ke depan, jangankan untuk pesta kayak gitu ya. Sekarang mah, hentikan lah apa sih, yang tidak perlu. Yang mau bajir ya? Yang mau bajir gitu. Jadi yang sekarang mah, yang bener-bener seperti kebutuhan makan aja dululah gitu ya. Kalau misalkan kita tidak mampu gitu. Kalau misalkan mampu, Alhamdulillah ya. Kalau misalkan enggak ya jangan sampai kita gimana lah, pinjam sana sini, pinjam sana sini. Saya juga ngerasain gitu. Pinjam kalau misalkan gak bayar, sakit gitu. Malu gitu kalau ketemu orang, gimana ya. Kalau misalkan sekarang mah, ya Allah hanya bisa berdoa aja semoga wabah ini cepat selesai gitu ya. Terus semoga ya Allah berdoa banyak ada orang-orang yang terketuk hatinya untuk membantu orang-orang di bawah kita gitu ya. Semacam kalau yang sudah dilaksanakan sekarang banyak ya, Alhamdulillah di Semedang juga udah banyak nasi yang berkeliaran di hari Jumat. Sedekah ya, Alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi pandemi ya. Pandemi itu kemarin juga ada ini ya, ada banyak teman. Li ini kan kebetulan anak kakak saya udah gak ada orang tuanya ya. Misalkan teh, ada ini nih, ada makanan buat anak-anak. Misalkan kan bukan anak saya aja kan. Ada lagi, ada lagi yang misalkan tetangga saya sama juga. Anak gak punya orang tua gitu ya. Misalkan saya kasihin lagi ke situ. Jadi melalui saya mungkin ada yang apa sih, saling iyalah. Saling, mungkin saya juga bingung gitu gak ya. Dari dulu kenapa saya kok ditemukan dengan dari dulu itu saya tuh suka bingung. Ketemu orang-orang yang bener-bener membutuhkan bantuan saya gitu. Termasuk kemarin masih ada teman yang mantan ini ya, mantan TKW. Yang minta bantuan saya. Dia gak bisa usaha lagi. Alhamdulillah dia ketemu dengan saya. Waktu itu gak bisa makan. Saya kasih dia, saya langsung anaknya tuh tiga. Berarti dia lima orang. Masanya dia ikut kerja di saya gitu. Terus saya kan anaknya lima, eh tiga ya. Bingung harus banyakan baju-baju. Tiap hari makan lima orang kan bingung ya. Ya Allah gimana ini caranya. Kasian dia. Alhamdulillah gak. Waktu itu saya ada kenalan di dina sosial ya waktu itu. Pak ini ada orang gini-gini. Ya udah saya daftarin. Terus Pak ini saya nemu orang pinggir jalan gitu ya. Mungkin itulah kelebihan saya itu mungkin Allah kenal dengan mereka mungkin biar bisa penghubungnya itu langsung ke Orang yang bersangkutan. Jadi saya maaf, Pak ini ada misalkan disini ada gelandangan apa ini. Tolong kasih perhatiannya. Sekarang kan Alhamdulillah di Sumedang itu ada Sumedang progresif. Tahu gak? Pernah denger tapi kurang. Itu Sumedang progresif itu adalah salah satu wadah ya sukarelawan. Sukarelawan Sumedang yang bergerak di bidang sosial. Jadi dimana mereka itu peduli sekali kepada orang-orang yang sangat membutuhkan gitu. Mereka itu bergerak di, kalau gak salah kemarin mulainya itu bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan itu mereka berusukan cari orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah mereka tuh sampai ada yang ngasih bantuan berupa mie gitu. Terus sekolah beras gitu. Nah misalkan bener-bener itu ada lagi bantuannya. Disitu ada yang ngasih. Nah itu mah waktu itu program yang mereka laksanakan itu bagi-bagi makan, sahur dan buka bersama. Nah itu saya salut sekali dengan anak-anak para pemuda ya waktu itu karena kerjasama yang baik itu ya bisa ngasih orang berapa orang gitu ya makan. Alhamdulillah waktu itu di dinas sosial itu sampai yang saya kenal itu saya, Bu yang ada lagi teman saya, bantuin tuh ada yang itu buat makan gitu. Bener nih buat makan, iya asal kamu mau gak makan katanya. Tapi biarin teh, saya mah yang penting dapat jatah makan aja. Saya bantuin bungkusin. Alhamdulillah ya waktu itu ya selama dua minggu kalau gak salah ya dia tertolong gitu ya. Alhamdulillah teh, berkat teteh gitu-gitu. Apa sih saya bisa makan? Itu Alhamdulillah ada beberapa orang yang saya asesikan ke dinas sosial ya. Waktu itu saya sangat berterima kasih dengan adanya kesigapan dari pihak dinas sosial itu mengenanggulangi. Waktu itu kan COVID juga ya, udah mulai COVID kan waktu. Disitu bener-bener banyak sekali dari Tokomajaya juga kan. Yang udah Tokomajaya waktu itu dari sedekah Jumat ya, kalau gak salah Jumat berkah, kalau gak salah yang dilaksanakan oleh teh Reni ya. Dengan membeli muk, kalau gak salah. Itu bener-bener sangat membantu masyarakat Sumedang yang memakan gitu ya. Terus sekarang mah ada lagi di Bang Jabar, kalau gak salah mah ada semacam kiosk gitu ya. Kalau gak salah pernah saya lewat, ada nasi-nasinya jadi tinggal ngambil gitu enggak. Hampir bukan hanya di depan Bang Jabar, pokoknya hampir beberapa titik di Sumedang itu ada pembagian. Alhamdulillah paduri orang Sumedang ya udah bisa bersedekah gitu ya. Saya bisa bersedekah, alhamdulillah berarti kesempatan kita berbuat baik itu gak ada batasnya gitu. Gak ada waktu yang sekarang alhamdulillah sangat terasa sekali oleh orang-orang yang sangat membutuhkan gitu ya. Bener-bener mereka tertolong gitu. Bukan Sumedang progresif aja sekarang banyak sekarang udah bermunculan sukarelawan-sukarelawan baru gitu ya. Ada yang bisa, apa yang bermunculan gitu ya alhamdulillah mereka tergerak hatinya gitu. Jadi ada apa sih tabet, pokoknya banyak lah ada berapa, jadi mereka tuh sampai kayak bersihin rumah gitu. Ada. Ada. Nah gitu dari pokoknya hebat gitu lah kerjasamanya itu mereka sampai berkorban demi orang-orang yang sampai malam-malam itu kebayang gak kalau misalkan jam 2 berarti kan sahur itu kan jam 2 ya. Udah-udah bagi-bagi gitu itu selama satu bulan. Alhamdulillah sekarang ya mungkin apapun dengan kerjasama semua akan terwujud. Nah saya juga ingin sekarang ingin membantu para UMKM yang ada di Sumedang, sementara untuk yang ada di Sumedang itu menciptakan cita-cita mereka. Itu sebenarnya saya ingin dari mini ingin mengangkat UMKM itu apa, jadi mereka itu punya produk gak? Coba bingung dagangnya kemana gitu. Mungkin di daerah Rangga juga ada produk, apakah yang tadi sale ya? Sale juga, di situ paling dimakan, dimakan kita. Kan produksi terbesar daerah jingkang itu sale ya? Sale. Sale, pisang. Sale, pisang ya. Mungkin pengalaman yang saya dapatkan dari sini. Oh iya, ini ajaan ilmu juga ya, kemarin saya ikut pelatihan di Dinsosnaker, Dinsosnaker, eh Dinas, Dinsosnaker Trans sekarang. Dinsosnaker Trans. Sekarang Dinsosnaker Trans. Dinsosnaker Trans, saya bekerja sama dengan Dinsosnaker Trans, kemarin saya dapat ilmu juga disitu banyak ternyata orang-orang yang the public, terus yang dulunya TKW, mereka datang dari sana, ada yang TKW dari, apa sih? Dari, pejuang netbisa itu, sekarang mereka bikin roti unil, terus ternyata, ibu kok bisaan ibu sampai kecil udah gitu, renyah gitu, saya akan tiap hari bikin roti katanya, itulah hikmah dari pengalaman itu, ya sekarang si ibu produk rotinya banyak banget, terus kemarin ada yang bikin surabi juga, surabi juga kan kalau di kita mah, ada yang kita juga, ada surabi teh, ada yang kecil, ada yang bahkan surabi yang sampai segede gini juga ada, ya Allah bener-bener sekarang, dikandung covid, covid sekarang itu bener-bener kreatif apapun, insya Allah yang dapat jadi uang itu harus ditingkatkan dan dipertahankan, jangan sampai kita sebagai perempuan itu minta, terus kan kalau misalkan suami diberhentiin gimana? kan bingung, sedangkan anak mesti makan, jadi kita bukannya, jadi kita itu harus pertama, oh kumaha cina boro-boro kreatif, kurus udah keges liur, ya entah gitu kan, banyak-banyak gitu, tapi nah disitu, bukannya gitu, tapi ini mah, buat yang mas apa? buat yang masih, usilannya mah, belum sibuk amat gitu, kalau misalkan kita bisa berkreasi, insya Allah itu dapat, dapat ilmu yang sangat berharga, terus kemarin saya juga dapat ilmu dari ibu Ina kukis ya, yang dari Bandung itu perjuangan beliau itu sangat hebat, luar biasa ya, dari dia jualan yang kecil-kecil, dari pokoknya semua itu usaha gak ada yang langsung gede gitu, ibu Ina juga, belajar bikin kue yang dulunya seperempat, jadi satu kilo, satu kilo, jadi sampai dia, tonan, sampai tonan itu beli itu teh, beli apa, saya tuh sampai mengok gitu ya, ibu berapa kali ya, 800 katanya, aduh ya Allah, baru-baru udah 800-nya gitu ya, tapi disitulah, terus ibu saya juga kemarin hadir di, masih di, di, di apa, di, di snacker itu ya, disitu ada ilmu juga dari ibu, ibu awang, ibu awang, itu kopi, kopi gelis, oh ibu awang, tau kan kopi gelis, ternyata dia itu satu alumni dengan saya dan satu angkatan, mungkin Allah mempertemukan saya, di, apa, di tempat, yang spesial seperti ini gitu, kayak pelatihan-pelatihan itu, jadi kalau misalkan ada kesempatan buat pelatihan-pelatihan itu, ikuti, disitulah kita akan bangkit, kita akan, apa, dapat pelajaran yang sangat berharga, dulu juga saya mah, taunya teh, dapur deh di rumah aja kan, saya dari, di lockdown itu dari dulu loh, dari mulai nikah saya gak keluar-keluar gitu, jadi pas begitu, sekarang lockdown, orang itu pada kelembungannya, dia, wah gimana ini di lockdown, kalau saya alhamdulillah ya, udah gak apa, gak kaget lagi, karena dari dulu emang saya kerja di rumah, gue, apa, berkah mengurus anak dan suami, mungkin dengan orang tua, disitulah ilmu saya, yang saya dapatkan, terus rezeki kita itu gak akan tertukar gak, saya, saya kasih ilmu kayak gini, karang-karang atau bikin nukil, santang tuh dijual kurangga payu, gitu kan, istilahnya mah, tapi kalau misalkan kita ilmu, tapi kita dapat ilmunya itu dibagi ke rangga itu, ilmunya itu nanti rangga kan dapat uang nih, nah, kita dapat imbalannya itu, rangga bisa dapat uang dari bikin ini, berarti kita udah beribadah, jadi niat kita dalam berusaha itu, niatnya itu ibadah, kalau bisa, jadi jangan, orang lo menggabung haran serangan lah gitu, nah, itulah, kalau misalkan, harta mah gak akan dibawa mati, nah benernya harta akan dibawa mati, tapi misalkan, kalau harta dibawa mati, mana para ribut-ribut mara mobilnya akan kuburan, makanya mungkin gak, ya, sampai gigitunya ya, mungkin ya, kalau, kalau, apa, kalau saat ini kita berbanyaklah kebaikan gitu ya, mungkin sekarang Eli berbuat, saya berbuat baik ke rangga gitu ya, Ute Eli bikinin ya, suatu saatnya Allah akan membalasnya, mungkin gak melalui rangga lagi gitu, makanya sekarang, gak, tolong atuk pangdagangkan, Ute, atur itu, bisa kumaha, kan gak bisa dipaksain kan, nah, kalau misalkan ada niat lah gak, misalkan, teh, gak, jualin, tenang teh, nanti bikin status WA pulang gak, misalkan, nah, itu juga bisa membantu gitu, misalkan, lah gak dapat duit, misalkan, nanti kan, nanti misalkan gitu kan, terus ada temen lagi, nah, kalau saya gitu, sistemnya, dek, nanti kalau misalkan ada saudara adik yang pengen bikin, misalkan, datang ke ibu ya, nanti misalkan, nanti ada buat jajan gitu kan, Alhamdulillah disitu, mungkin, kalau saya itu, apa, tujuan saya itu ya, ingin, apa, mendidik anak-anak saya itu, kayak jualan yang kecil-kecil itu, bukan buat apa-apa, jadi, kayak jualan itu, biar anak-anak itu gak jajan gitu, merasain gitu, gimana sih, caranya, dapat uang itu susahnya gitu, malah anak saya yang SMA itu ya, jujur, kan dulu teh, SMA, waktu itu SMA, SMP kan, semua harus jualan, nah, jualan misalkan, yang satu, ada yang, kan orang-orang mah pada bingungnya, boleh teh, beli aja di Tugang Comreo, misalkan, emang pesen, misalkan, misalkan, misalkan di sekolahnya, kalau saya enggak, saya bikin, dari 0, dari 0, saya bikin, saya bikin parut, kelapa gitu kan, bikin, terus pokoknya mages macam-macam nomor saya bikin martabak 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 tuh bortol sampai baca doanya soal mazali al-seidina Muhammad ya Allah ini gimana anak saya ini mau SMA mau ke Bali mau ke mana dan untungnya bukan saya sampai-sampai anak teh sampai mikir gitu ibu kasihan dek ini ibu sengaja bukan apa Dede mau nggak misalkan kami nggak papa Bu ini dia kan harus tugas di sekolah nah disitu kan dia harus di sekolah teh Amethejarajan sana budaknya teh anak-anak sekolah teh jadi biar semua di kelas jadi mereka barter pertedagangan itu ternyata sekarang itu di sekolah-sekolah kemarin-kemarin itu biar belajar wira usaha katanya barter jadi kan biar mereka kelihatan laku uji keberanian kan sok langkah kebayang anak SMA kelas satu disuruh jualan pan bener-bener istilahnya mah ih bener-bener sih itu dagangan anu tapi karena semua harus bawa mau tidak mau mau tidak mau harus mau kan nah disitu ibu guru tuh melihat gitu sampai saya mengalami sendiri lucu banget tapi itu bener-bener ilmu yang sangat berharga gitu sampai eh anak saya bukan mempermalukan anak saya tapi disitu saya bener-bener salut gitu sama anak saya gitu ya dek kalau ada ini ini misalkan bisa terjual Bu saya orang-orang udah pada berhenti tapi saya nggak boleh berhenti kebayang tuh kurang enggak kan saya harus bangun terus jam 4 terus kan buat bikin produk itu gitu ya Allah kenapa tuh anak-anak kenapa nggak mau nggak mau pada berhenti sih makan martabak saya gitu lalu saya eh Bu besok jualan lagi ya terus saya nggak mau nggak bayar nggak ini nggak nggak bikin Bu kasihan temen-temen bawa nasi martabaknya nggak ada kastabir wajib deh rumah satu deh bikin sendiri bu pokoknya saya pengen martabak ibu aduh sampe saya martabak pakai nasi enggak kan waktu itu kan bodai enggak martabak pakai emasak telor Oh oke martabak telor kan martabak telor kan nah waktu itu sokerang nggak kebayang martabak lerot harga seribu pengen pakai sosis pakai-pakai ayam kartimua enggak kan nah saya disitu disitu saya ilmu-ilmu sedekah ibu sedekah kan saya seterapkan disitu bu ibu teh rugi lah bengharnat kemaru di wae katanya tapi saya disitu enggak atau ya biarin dek ibu bukan ini kan saya saya jualan di persetakan disitu kan ada keuntungan saya saya masukin ke situ biar anak-anak pada seneng gitu malah saya anak-anak itu pertama kalinya jualan lagi gininya kan semuanya pada berani gitu pangda ganggun atau pangda ganggun gitu ya ngomong-ngomong Ratu orang-ngomong mau menang pentun gitu kan beli namanya gitu kan lucu banget ya Pak gitu deh udah sekarang ganti produknya bu gantilah jangan itu ubur-ubur apa kayak gitu karena banyak ubur-ubur ubur itu kayak pangsit nama makanan nama makanan itu ubur-ubur ya bulet-bulet gitu kayak pangsit gitu ya yang pernah rangga makan itu nah kayak gitu itu namanya ubur-ubur pas gitu itu Bu ini apa nubur-ubur mau enggak beli 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 sistemnya enggak enggak dibeli mau pada meser enggak simpan aja di belakang si jualannya teh kan anak-anak teh nah suatu waktu ketemu sama guru ini apaan katanya kapal guru teh anak saya tekan bingung pikri kamu pulang dong kesana eh apa ke kelas katanya kan lucu juga ya tapi bener-bener itu suatu pengalaman yang sangat menarik kata anak saya itu ibu ma malu-maluin ibu sana betul apa tuh deh apa deh bu saya dipanggil gitu apa enak partabaknya ibu beli semua katanya jadi bingung ya Allah nah disitulah tadinya kan anak saya saya boleh bilang jajan namornya angkari bumi gini kiri pegang NU sejak saat itu ya Alhamdulillah anak saya itu sampai ke istilahnya aduh ternyata cari uang tuh susah ya Bu ya nah disitulah terus anaknya yang kecil saya juga nggak mau nggak mau kalah sama si AA katanya gitu jualan jualan penghapus penghapus udah beli aja jangan lupa sama pensil nah karena anak kecil anak SD saya nggak tahu ya dikira-kira kan pusing saya tuh kasih apa kasih pensil ke anak saya teh ya masa hilang terus pusing saya beli satu satu lusin deh kemana dipinjam jangan balik lagi itu mah dipintah tuh bukannya pinjam akhirnya yaudah saya bikin serut semuanya berapa itu namanya serutan apa namanya penghapus penghapus seribu sudah beli aja ya jangan pinjam aja tuh beli dong kata anak saya gitu nah yang disitu kan Yaudah disitu Bu Alhamdulillah penghapusnya laku Sena gitu ya ya sampai gitu Bu Sena besok bawa lagi nah yang satu kesalahan terbesar saya ngamikir itu anak kan apa eh masih kecil itu saya juga sampai ditegur sama guru itu anakmu beli dong penghapusnya mau beli dong pensilnya semua mau beli kelas saya sampai ditegur sama guru itu ngapain jualan pensil katanya lucu juga waktu itu kenapa jualan pensil Bu abis pinjam terus pusing katanya ya Alhamdulillah tapi karena disitu eh saya juga mikir lagi terus ada lagi yang komen orang-orang temui jangan jualan penghapus terus tuh penghapusnya sampai numbuk di tas resiko resiko kata saya Aduh udah anak dari situ saya berhenti cuma saya ambil hikmahnya anak saya Bu sekarang saya nggak jajan lagi karena Ibu cari uang itu susah Alhamdulillah ya dari situ mungkin kalau misalkan eh kan kalau anak-anak itu enggak terakhir sama ya ada yang dari ekonomi lemah ada yang kekurangan bahkan teman anak saya itu sampai saking udah ada perasaan apa sih kemanusiaan udah tinggi penghapus habis semua enggak dibagiin karena mereka enggak punya uang gitu ya Alhamdulillah rasa sosialnya udah tinggi udah kelihatan itu udah kebentuk itu ya makanya dari itu kita kalau ngedidik anak itu sebaiknya ya jangan dikasih uang terus sebab apa di asih materi terus gitu ya kalau di situ kasih apa sih ilmunya juga gitu kan soalnya sekarang terasa kayak dikasih copy kayak gini nggak punya duit pengen jajan teruskan tersiksa kitanya sedih eh anaknya juga sedih juga gitu ya makanya dari itu saya mohon mungkin perjalanan dari kisah dari saya itu ya sampai disini dari sini mungkin boleh dikatakan ada yang cerita lucu ada cerita sedih juga ya kalau misalkan kita dagangan gak laku itu jangan sampai mundur gitu terus aja coba sampai ke bosan gitulah istilahnya suganwereen gitulah itunya untuk ditawaran jadi melihkan hahaha tapi kita juga jangan sampai memaksa ya jadi kalau memaksa itu kan artinya jadi sebal kan cuma kita kalau jualan itu ya sesuai dengan produk kita gitu ya kalau misalkan ini enak ini kalau misalkan Bu ini mau coba gimana lah ngomongnya itu jangan ada kayak paksaan gitu misalkan kalau enggak ya enggak ya terus kuncinya juga ya bersabar gitu ya terus eh ya kayak solat tahajud gitu ya bukannya saya ini bener-bener itu yang ilmu saya dapatkan kalau kesulitan namanya kesulitan itu akan akan pecah atau apa akan teratasi itu dengan adanya doa-doa itu bener-bener jangan sampai sekarang kita udah tinggi ini lupa akan doa semua akan diambilnya kalau misalkan kita sombong gitu Wow orang magas payulah gitu untuk bernama Tuhan 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 terpenduli kanuletik gitu justru disaat itu orang-orang kecil itu yang menolong kita gitu soalnya menolong kita itu seperti ke apa kerasa gitu ya kalau misalkan kita lagi nggak punya uang Bu udah ngambil dulu aja tuh mereka tuh justru saya tuh sanggah nangis gitu kalau misalkan saya nggak punya uang Bu ngambil dulu aja enggak biarin saya enggak mau tapi mereka tuh lebih sedih kalau misalkan ibu ah nggak mau ya udah kalau gitu ibu tolong ibu jualin jualan saya pihak HP nanti kalau misalkan ibu ada yang pesan ibu bisa menelpon anak saya katanya gitu ya mungkin sekarang pertolongan yang diutamakan di saat pandemi seperti ini adanya-adanya kerjasama gitu misalkan langkah nih ada ada misalkan langkah ada temen apa temen gitu misalkan eh kayak sekarang kan ibu jujur ya dari segi untuk jualan kayak undangan yang ini kan pesta nggak ada terus sekolah juga tutup misalnya gitu ya terus kantor-kantor juga nggak ada istilahnya nggak ada pencairan karena belum ada dana gitu ya dari sinilah jadi kreasi-kreasi yang bisa jadi uang itu gali terus gitu misalkan ada terigu dibikin apa gitu ada ada aci dibikin apa gitu pokoknya di saat pandemi ini bener-bener apapun bisa jadi uang kalau misalkan kitanya kreatif gitu ada kayak akhirnya bisa kan ada ada apa sih tomat nah kemarin saya denger di Tanjung Sari ada petani tomat katanya sampai marah-marah karena tomatnya ditawar sampai 300 rupiah per kilo saking murahnya saking murahnya yang saking banyaknya nah disini kalau misalkan kitanya kreatif tomat itu bisa jadi selai kalau itu kerjaan saya dulu dari dulu ya bikin selai tomat jadi caranya itu gini tomat kita bikin dipotong kecil-kecil kalau itu enggak kalau tomat kasih air yang banyak udah dipotongin ya terus nanti dimasukin gula ya aduk-aduk-aduk sing sabar weh gitunya gulai-gulai gitunya gitu itu jadi selai tomat enak banget sama roti tak kalau nggak pakai itu juga bikin sambal sambal tomat pokoknya jangan sampai lah pas kemarin saya kasih post apa kasih komen disitu jangan dibuang kata saya itu bikin kreatif itu bisa jadi manisan tomat manisan tomat deh jadi di apa di direndam sama air apu tahu apu tak direndam sama air apu katanya terus didiemin terus pakai gula gitu nanti kayak korma korma tomat kering bisa dijemur pokoknya segala sesuatu pun kalau diolah itu akan jadi uang gitu jadi harus ada kreatif sebaik mungkin ya mungkin begitulah apa terima kasih pada Langai yang udah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi jadi kita itu kalau nggak mau punya moda yang penting ada kemauan kemauan niat dan tanggung jawab itu kalau kemisalkan enak ayo kemauan Allah ada semua duit moda itu enggak jadi masa enggak apa itu enggak masuk akal bener apapun saya rasakan sendiri kata saya saya nemuinnya dari rumahnya ada nanang apa ada ada mangga nih dan gini mangga saya potong-potong kecil-kecil terus direndam pakai air apu apa sih apu teh kapur siri terus nanti saya memasakin gula put pasir ya gula pasir masukin ke situ nanti jadi manisan manisan mang apa manisan pepaya mesin gedang lah istilah Noka Sundama manisan paya itu terus ada mangga lagi diparut nanti bikin jadi bola-bola mangga em bola-bola pepaya kan itu kalau udah dijual sampai Rp50.000 bener-bener pas kalau sekilangan bener-bener harus sekreatif mungkin itu buat ibu-ibu ya jangan-jangan bersedih hati kalau misalkan sekarang kita nggak punya modal jangan takut apapun yang ada di rumah itu bisa jadi uang kalau misalkan kita kreatif gitu ya mungkin segitu aja makasih buat ya mungkin eh pandemi ini jangan sampai dijadikan alasan atau pembenaran yang beneran jadi ini adalah takdir yang harus kita terima yang harus membuat kita eh apa membuka mata hati membuka bata-batin lah nah wisilah nama gitulah mekarkan otak ayo nama kalau bisa minta kalau misalkan ih saya juga suka kesel kesesuaian bu ini gini 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 kok ngayang nggak punya duit Pak doa ngabar doa we gitu ya kan kalau gini pengen satu batang rokok juga kalau lagi nggak ada yang datang mah pengen nangis gitu ayo nama ulah dagang kertas lah kurang dagang darun katanya udah dagang makanan udah bener kan saya itu iseng bikin pisang aroma nah sekarang saya itu justru dari aroma nih pisang aroma semua orang suka aroma pisang aroma nah bagi-bagi ibu-ibu yang punya ini ya punya banyak stok pisang itu dipotongin dibagi empat di gulung pakai apa kulit lumpia dikasih berbagai macam rasa Insya Allah semua pada kenyang semua itu sekarang juga saya tuh iseng kemarinnya bikin-bikin pisang sampai itu saya satu hari bikin 150 biji-biji sampai saya sakit pinggang gitu ya itu hal yang bener-bener rejeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah tapi yang membuat efek saya sakit pinggang dan membuat saya jadi apa sih jadi terapa semangat lah gitu ah gara-gara pisang jadi buka duit kan tadi nama bingung ya aku makan jauh ayah ngirim umannya gitu ya Alhamdulillah kan bukan beli itu teh kalau misalkan ada yang mirim aja dipisang dibentuk pisang aja kan anak-anaknya suka tapi kalau udah pisang aroma rasanya rasa strawberry rasa blueberry itu anak-anak lebih tertarik lagi gitu ya pokoknya mah pandemi ini emang-emang luar biasa yang membuat kedekatan dengan keluarga gitu ya dulu juga saya kalau misalkan ngobrolnya mas suami pengen yang ngobrol itu pada satu rumah suami terterusan depan komputer maju nggak mundur nggak dari situ aja kadang-kadang kita aku kalau misalkan pergi udah nyampe mana Bu dari tadi duduk aja makanya kalau misalkan hari Minggu itu kata Ustazah Arya ya Alia ya kalau kita mau saja Ustadz Hisam kalau kita cari uang itu kalau misalkan hidup itu ya ada dibagi tiga satu untuk orang lain kedua untuk awet pertama untuk Allah untuk Allah itu nomor satu ya Allah itu nomor satu kedua orang lain ketiga untuk luar sosial keempat kitab kita berdisposisi terakhir ya ini rekreasi buat kita Nah kalau yang sakit itu jujur ya itu kurang rekreasi apanya apa berbagai penyakit pada ngumpul gitu seterah sama saya kalau misalkan eh ayo ngurus duit-duit dapat anggar saya punya pusing menu ayah jadi awak Nah tapi kalau misalkan kita udah eh sekarang pokoknya hari Minggu itu hari keluarga tapi kalau saya itu saya kalau saya diganti kalau saya itu keperginya itu hari Sabtu karena hari Minggu itu buat saya buat tunggu di rumah sama suami saya yang naik sepeda sekarang kan ada apa sih sepeda tersebut apa aduh Gowes Gowes Nah disitu mungkin atau apalah yang bersifat hiburan gitu buat menenangkan diri itu jadi uang bukan segalanya disitu kalau misalkan hayo wedi gawe ga ngepung mah saya juga ngalamin suami dulu sampai kerja itu sampai jam 2 malam udah ngejar setorannya aku duka banget inginnya tak lah atau tungg-tunggah teh menang uang teh dikasihkan ke dokter ke rumah sakit nah dari situlah terbukanya harus kita itu eh jangan terlalu terambisi untuk kaya gitu maksudnya terlalu kaya teh ayo ya guguluk duit gitunya tapi badan kita tidak di di apa di servis kayak gitu termasuk saya juga dulu kan benar-benar pekerja keras ibu juga dulu bangun teh jam 4 ya tidur jam 11 malam ternyata punya gitu numpuk karena saya tuh bikin tas dikerjain sendiri potong kain sampai jam 11 malam hayo wedi tongengan karena saya kan manual gitu ya tapi setelah kalau saya kena sakit gini ya disitulah mungkin Allah tapi saya tidak tidak apa tidak berburuk sangka pada Allah tapi justru disitulah Allah kasih saya sakit untuk beristirahat karena saya terlalu capek mungkin ya disitulah sekitar kalau misalkan sekarang ada berbagai macam musibah yang kita alami itu balik lagi ke diri kita mungkin Allah ada rencara lain dibalik semua ini untuk kita kebahagiaan semua gitu sekarang kayak kopi kayak gini dulu kan komunikasi dengan anak itu anak kan dikasih susah gitu kan anak full day ketemu pagi pulang malam udah ngerjakin PRT akhirnya ada tugas lagi tugas lagi gitu ya tapi sekarang kemah Allah tepek senang merenang ngeriung sapopoe istilah nyawa gitu ya ngeriung di rumah merenang enak-enak lah gitunya tapi disitu kebersamaan disitu hikmahnya tuh kebersamaan kita bersama gitu merasa kerasa gitu ya terus kalau misalkan sekarang ke uang itu bukan segalanya itu disitu bener-bener tapi misalnya sekarang mungkin kita semua lebih dekat pada yang maha kuasa gitu ya dengan cara berdoa semoga pandemi ini segala berakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitulah ya kita itu jadinya 10 menit closing ya cuman udah 1 jam enggak 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 udah setengah jam itu lo gue luar biasa luar biasa jadi memang luar liur luar biasa jadi itu salah satu Kakak Langga yang sangat menginspirasi banyak cerita yang bisa Langga dapatkan dan juga bisa dibagi-bagi teman-teman semua jadi kan mungkin kalau nggak di stop ya kita kan sampai besok juga kayaknya ngabalan beranti ini mah jadi sila nama tadi ada beberapa pihak yang disebut mohon maaf kita tidak memaksud menyedutkan pihak tertentu ini lebih kepada sharing dan fakta di lapangannya seperti apa jadi merupakan ini cerita asri dari Teh Heli yang mana sungguh sangat luar biasa sekali beliau berkenan membagi cerita tersebut kepada kita semua eh Tateh terima kasih katurnuhun pisan sama-sama jadi teman-teman yang langga dapatkan dari TLE itu ada banyak sekali salah satunya adalah ada loh orang yang mungkin peduli ya peduli dan istilah nama yang jadi gini loh TLE itu ada dalam mungkin keterbatasan yang mana tidak semua orang mampu tapi beliau masih bisa tersenyum masih bisa happy justru kalau misalkan kanker payudara itu ya justru ya ini bukan kalau saya itu nggak boleh sedih juga kalau misalkan punya penyakit kalau semua penyakit itu nggak boleh sedih kalau misalkan ini pengalaman yang saya rasakan ya kalau misalkan punya jengkel itu terlalu nanya ke apa? ke asam urat siap jadi kalau misalkan semua penyakit itu gara-gara kita sendiri jadi kalau misalkan tensi apa sih? apa yang apa? darah tinggi darah tinggi saya itu benar-benar saya penderita hipertensi ya yang kalau di kemo itu pasti nunggu dulu harus turun-nurut tensi gitu ya selama kemoterapi itu pas sampai sana tuh sampai 5 jam 160 tensi tersebut 170 diem dulu bu tenang ya justru disini kalau punya penyakit seperti saya itu jangan sampai di dramatisir gitu ya nah benar jadi kalau kita kalau punya penyakit aduh besok takut mati itu jangan pikiran-pikiran itu jangan sampai ada gitu jadi kalau misalkan aku lihat anak-anak nih kalau misalkan anak-anak gak ada eh kalau aku gak ada gimana anak-anak gitu ya jadi disitu kita harus happy aja jadi harus menolkan emosi negatif itu betul-betul gitu disini ya mungkin perangga juga udah tahu ya harus menolkan negatif jangan marah-marah kalau marah-marah itu tambah naik lagi nah ambah naik terus penyakitnya tambah tinggi gitu ya luar biasa video ini juga yang tadi kan tiga rangkaian mungkin juga next time kita bisa buat video lagi dengan Teli cuman dari awal tadi hingga sekarang video ini saya dedikasikan untuk kakak saya Ibu Ria Irawan Almarhum seorang mentor bagi saya juga mentor kakak juga yang banyak memberikan kisah inspirasi memberikan banyak makna kepada saya utamanya teh atur nuhuan luar biasa teman-teman terima kasih telah menonton di ngobrol adisi pada hari ini terima kasih telah meluangkan waktunya mohon up kalau ada kesalahan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagian rakyat yang tepuk tangan